Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya nusantara Semoga sahabat semua penonton channel ini Selalu mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa Amin Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan sebuah wawasan keilmuan Yang pernah saya dapatkan dahulu Dan ini sekaligus cerita Tentang masalah nomor togel Karena ada subscriber saya yang bertanya Tentang bagaimana cara nomor togel Simak penjelasannya di video ini Beserta isinya sekalian agar tidak salah paham dan salah dalam pengertiannya Dahulu Ini sekilas cerita Asal mula saya mendapatkan keilmuan ini Teman-teman ya Dahulu Saya Dengan teman saya yang sudah saya anggap sebagai saudara saya Jadi saya bersama teman saya ini Ngangsu kawaruh Atau berguru kepada satu orang Senggap lah kita satu guru Waktu masih muda dahulu Setelah itu Sebelum kita berpisah untuk menjalani kehidupan masing-masing Saya dan teman saya ini diberikan sebuah keilmuan Sebuah pegangan Untuk menyelesaikan problematika yang akan dihadapi kita di kehidupan keluarga, di masyarakat di kemudian hari Keilmuan ini merupakan sebuah keilmuan Weroh Sa'durumi Winarah Atau mengetahui hal yang akan terjadi Dan guru saya ini Mewanti-wanti bahwa ini Hanya untuk kemaslahatan umat Bukan untuk Dibuat yang hal yang aneh-aneh Begitu pesan beliau yang terakhir kali Setelah itu saya dan teman saya ini Menjalani kehidupan masing-masing Selang beberapa waktu Saya bertemu kembali dengan teman saya ini Dan beliau teman saya ini Ternyata mengembangkan keilmuan ini Untuk menolong orang lain Karena teman saya ini Tanpa saya ketahui Ternyata menggunakan keilmuan ini Untuk menolong orang lain Yang menderita sakit Bermacam-macam sakitnya Sakit aneh-aneh Jadi menggunakan keilmuan ini Untuk melihat Obat apa yang cocok untuk Pasiennya tersebut Banyak sekali tamu yang datang Kepada beliau waktu itu Akhirnya rame Dan perbedaannya beliau ini Dipikirannya hanya Terlena Dengan uang 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 Dan uang lagi Dan akhirnya Memang betul-betul Waktu itu Memang rame banget Dan ternyata Keilmuan ini Bermanfaat Akan tetapi Seiring dengan waktu Banyak tamu yang datang Tanya tentang Hal yang aneh-aneh Tentang Nomor togel Dan ini dan itu Karena tergiur Tergiur Dengan imbalan uang Akhirnya Diturutin saja Oleh teman saya ini Dan masalah hasilnya Saya tidak mengetahuinya Dan akhirnya Pada suatu Suatu ketika Entah kenapa Tiba-tiba Kehidupannya Yang buruk Setelah itu Beliau Sebelum berangkat Ke Merantau Ke Negara Tetangga kita Negara tetangga Sebelah kita Beliau Berpamitan Kepada Saya Dan saya Ibaratnya Mendukung Beliau Dan pada akhirnya Selang tiga tahun Beliau Berada Di Perantauan Tiba-tiba Beliau pulang Pulang-pulangnya Beliau datang Ke rumah Saya Dengan bercerita Begini-begini Eh Kenapa hidup kamu kok Begini-begini saja Tidak ada perubahan Gini-gini Sedangkan saya Lihat saja Saya Sempat terburuk Dan saya Bangkit lagi Dan saya Akhir-akhir ini Mau pulang Tidak ada uang Tidak ada uang Akhirnya saya Nekat untuk Menggunakan Keilmuan yang pernah Guru kita Berikan Terus saya bertanya Untuk Dibuat apa Ternyata Untuk membeli Togel Akhirnya Mendapatkan Tembus Akhirnya Bisa pulang Ke Indonesia Dan akhirnya Dibuat Beli ini Beli itu Beli itu Beli itu Beli ini Dan beli itu Dan saya Sempat Memperingatkan Atau menasihati Beliau Bahwa Hasilnya Dari yang Instan Atau Hasil dari Yang spontan Itu rata-rata Tidak baik Tapi dihiraukan Yang Zaman sekarang Itu yang penting Uang bro Gitu Katanya Saya Hanya bisa Terdiam Dan karena itu Masalah pribadi Saya serahkan Kepada Masing-masing Individu Dan pada Akhirnya Teman saya ini Membeli Sepeda besar Waktu itu Sepeda besar Terborong Mentereng Pada Jamannya Waktu itu Dan akhirnya Tanpa diduga Selang Beberapa hari Di rumah Pakai sepeda Baru Dan Beliau ini Meninggal Dalam keadaan Nabrak Mobil yang Diam Itu ada Ter Tabrak Langsung meninggal dunia Waktu itu Saya ingat Itu jam Katanya Jam setengah Setengah Tiga pagi Semua yang kita Pasti Pasti Dari Rapalan Atau Keilmuan Yang dilakukannya Dan akhirnya Tembus Dan akhirnya Akhirnya Keselamatannya Yang digadaikan Makanya Berhati-hatilah Saudaraku Bermain-main Dengan gaib Hati-hatilah Saudaraku Semuanya Bermain-main Dengan Jin Atau Siluman Atau Si jenisnya Karena ujung-ujungnya Merugikan Kita sendiri Dan inilah Rapalannya Rapalan ini Yang Persis yang Diberikan oleh Guru kami Kepada Kami Dua orang ini Penggabungan Antara Zaman dahulu Memang Bahasa Jawa Sekaligus Campuran Bahasa Jawa Dan Arab Ini ciri khas Dari Keilmuan Kuno Atau Keilmuan Zaman dahulu Begini Mantranya Si Rosso Cahyaning Rosso Mut Moyo Tejaning Moyo Setelah itu Dibaca Satu kali saja Langsung disambung Membaca Yakobiru Sebanyak 500 kali Tidak kurang Tidak lebih Dan ini Dilakukan Sebelum Kita Menginjak Tidur Dan Keilmuan ini Gunanya Untuk mengetahui Sesuatu Hal Yang sulit Untuk Kita Mengerti Untuk Mengetahui Sesuatu Hal-hal Yang bersifat Goib Dan ini Intinya Meminta Kepada Allah Agar Diberikan Petunjuk Tentang Perkara Hal Yang gaib Karena Hanya Atas Izin Dan Lido Allah Sesiapa Saja Mampu Dibukakan Tabir Oleh Allah Tabir Kegaiban Kegaiban Yang Hanya Diketahui Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kita Sebagai Manusia Biasa Hanya Sebatas Berikhtiar Saja Manusia Tidak Mengetahui Perkara Yang gaib Selain Hanya Allah Subhanahu Ta'ala Hanya Segelindir Orang Yang Diberikan Keistimewaan Oleh Allah Mengetahui Perkara-perkara Yang Hal Yang Gaib Dan Itu Biasanya Dirahasiakan Dan Saya Tidak Menyerankan Keilmuan Ini Digunakan Untuk Hal-hal Yang Aneh Aneh Pergunakanlah Dengan Bijak Dan Saran Saya Janganlah Bermain Togel Karena Banyak Ruginya Daripada Untungnya Dan Kita Akan Selalu Diterngiang-ngiang Di Pikiran Kita Terbayang-bayang Di Pikiran Kita Angan-angan Angan-angan Yang Tidak Pasti Semoga Panjir Dengan Semua Beruntung Dan Semoga Panjir Dengan Semuanya Diberkahi Oleh Allah Sebuah Nahu Wata'ala Mohon maaf Atas Segala Hilaf Pertemu Lagi Di Video Kami Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Nusantara Tidak Tidak Tidak